Alam saya, Pak Muslim ini, tanda tangannya bujuk rumah, kan diinginkan, baru ngecek, nanti tahu, ya gini, ternyata sebetulnya Pak Tengtut masuk itu. Tapi memang dia punya utang sih, ya, kayak gitu ya, antara karta setan di Pak Muslim ini berdunyingan. Terima kasih. 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 Saya Wakil Gubernur, Sekretaris Lembaga dan Pejabat Utama Akademi Angkatan Laut, selangitnya disilakan dengan hormat untuk menempati kursi undangan. Terima kasih. Langsyah SEMMM TR Han, yang kami hormati Wakil Gubernur, Sekretaris Lembaga, beserta Pejabat Utama Akademi Angkatan Laut, yang kami hormati pula Teristimewa Alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 42 Morosaka, dan tak lupa pula kami menyapa kepada seluruh alumni AL42 yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini melalui live streaming. Undangan serta hadirin yang berbahagia. Ungkapan rasa syukur, senantiasa kita panjatkan kehadirat Sang Ilahi, Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena atas limpahan rahmat dan karunianya, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka kembali untuk melaksanakan kegiatan peresmian Gedung Menkortar. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari perwakilan alumni AAL42, yaitu Kolonel Laut Pelaut Dores Arfianto Ardi, yang jabatan sehari-hari sebagai asisten personil Pangku Armada II. Kepada Kolonel Laut Pelaut Dores Arfianto Ardi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Yang terhormat, Gubernur Akademi TNI Angkatan Laut, yang kami hormati, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Sekretaris Lembaga Akademi Angkatan Laut, para pejabat utama Akademi Angkatan Laut, perwakilan dari Morosaka, AAL96 atau 42, dan rekan-rekan dari Baratasena, Akabri 96. Kemudian yang kami banggakan pula, perwakilan Taruna Akademi Angkatan Laut, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan ridunya, kita masih bisa berkumpul di depan halaman Menkortar ini, untuk melaksanakan penyerahan dalam rangka bakti almamater AAL Liting 42, 25 tahun kami mengadri, dalam keadaan sehat, dan juga tidak kurang satu apapun. Para undang-undang yang kami hormati, Renovasi Gedung Menkortar Resimen AAL merupakan persembahan dari kami, Morosaka, Alumni Akademi Angkatan Laut, Liting 42 atau Akabri 1996, yang telah memasuki 25 tahun pengabdian kepada Ibu Pertiwi. Ini merupakan wujud bakti, sumbaksi, dan rasa terima kasih kami kepada almamater tercinta Akademi Angkatan Laut yang telah berjasa sangat besar dalam perjalanan hidup kami. Kami berharap renovasi Gedung Menkortar ini bermanfaat bagi Akademi Angkatan Laut, khususnya adik-adik Taruna, AAL yang sedang berjuang untuk menjadi perwira yang tangguh, calon pemimpin masa depan TNI dan TNI Angkatan Laut. Pada sempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gubernur Akademi Angkatan Laut, beserta staf yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi kami, Morosaka 42, untuk memujudkan bakti kami. Kemudian juga kepada rekan-rekan Morosaka AAL 42 yang telah berpartisipasi atas dukungan dan sembangsinya yang luar biasa dalam merenovasi Gedung Menkortar ini. Kemudian juga rekan-rekan Baratasena Kabrim 96 yang berkesempatan hadir dalam acara ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kegiatan ini, mulai dari perencanaan, proses renovasi, sampai dengan serah terima hari ini. Para hadirin yang berbahagia, izinkan kami berpesan kepada adik-adik Taruna, Akademi Angkatan Laut, untuk menggunakan dan merawat gedung ini sebaik-baiknya, belajar dan berlatihlah dengan tekun dan serius, serta tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana perjalanan kalian masih panjang, pendidikan di Akademi Angkatan Laut merupakan bekal yang sangat berharga untuk kedinasan nantinya. Demikian sambutan kami, semoga kita semua selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Selanjutnya kami tersilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kembali kita simak dan dengarkan bersama Sambutan Gubernur Akademi Angkatan Laut. Kepada yang terhormat, Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah, SEMMMT Irhan, yang disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita yang beragama lain, yang saya hormati, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Mentor Seklem, para pejabat utama Akademi Angkatan Laut, adik-adik Morosaka 4296, ada juga dari Beratasena, terima kasih sudah bergabung di sini. Kemudian ada beberapa muka yang saya kenal, ini juga pelatih saya dulu, Pak Ajis Tukimin. Apa kabar Pak? Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan berkah dan limpahan rahmatnya, maka pada hari ini, pada siang hari ini yang berbahagia, kita bisa berkumpul bersama di sini, untuk menghadiri acara bakti almamater dari Morosaka L42 kepada Akademi Angkatan Laut dalam bentuk resimen renovasi resimen Korf Taruna ini. Hadirin sekalian, sebetulnya resimen Korf Taruna ini dalam kondisi yang waktu itu tidak bagus, sudah mendapatkan atensi saya sejak hari pertama saya datang. Hari pertama saya datang, hari kedua saya berputar-putar di sini dengan wakup waktu itu. Saya sudah sampaikan, ini resimen Korf segera kita bongkar, kita perbaiki. Situasinya singup, kalau orang Jawa bilang singup, apa itu? Tidak enaklah situasinya. Kemudian lembab, dan banyak sekali permasalahan. Memang saya lihat ini pasti bocor. Kemudian, apa, tempelan di dinding itu kertas, wallpapernya juga sudah mengelupas. Nah ini, sudah saya sampaikan, dan dicatat sama wakup waktu itu, kita akan segera laksanakan perbaikan Menkotar ini. Kemudian berputar yang kedua kalinya, saya melewati ini, kebetulan, Kolon Lebudi Wijaya sampaikan, kita akan melaksanakan bakti almamater. Tadinya apa, Bud, yang mau dibuat, Bud? Saya lupa waktu itu. Oh, waktu itu mau siapkan kendaraan. Tapi kemudian saya bilang, kenapa enggak ini, Bud? Dan kemudian setelah dirundingkan dengan kalian, yang lainnya, terima kasih. Kalian sudah memberikan, atau memberikan sumbangsih yang sangat berharga, terutama untuk resimen Korf. karena Akademi Angkatan Laut ini sekolah pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpin juga dicetak dari sana. Adik-adik empat dua, saya dan seluruh penjabat utama Akademi Angkatan Laut, dan seluruh Taruna, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. atas apa yang sudah kalian kerjakan, atau kalian sumbangkan kepada almamater di sini. Semoga ini menjadi amal baik, menjadi ikatan yang tidak pernah terputus dengan Akademi Angkatan Laut. Kemudian, kepada resimen Korf Taruna, saya juga pernah menjadi komandan resimen Korf Taruna. Jadi saya tahu rasanya kalau kantornya tidak bagus. Sekarang ini, ruangan Menkortar sudah dalam kondisi yang kekinian. Kalau istilah saya, kalau yang pertama kali saya lihat itu seperti, dalam tanda petik, itu koyo apa? Nguplek. Bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawa Timurnya apa? Dirlok. Nguplek apa nguplek? Rungsep. Nah, sekarang ini sudah sangat kekinian. Minimalis, modern, dipelihara yang baik. Dipelihara yang baik. Karena dari situ, kalian dipilih menjadi pejabat resimen Korf Taruna, itu adalah bukti bahwa kalian adalah orang-orang yang diunggulkan. Orang-orang yang diatas rata-rata diantara teman-teman kalian. Di situ kalian belajar mengambil keputusan. Di situ kalian belajar merencanakan kegiatan. Di situ kalian belajar berorganisasi yang baik. Ini seperti yang dikatakan Kolonel Dores tadi, Akademi Angkatan Laut ini merupakan titik dasar buat kalian untuk penugasan nantinya. Apa yang kalian pelajari di sini, nanti akan sangat berguna pada saat penugasan kalian. Semoga ini, ruangan ini, resimen Korf Taruna yang baru, yang sudah disesuaikan dengan umur kalian, dengan gaya kalian yang milenial, ini bisa menjadikan atau memberikan kalian keleluasaan berpikir, kemudahan untuk memutuskan, kemudahan untuk merencanakan. Seperti yang saya katakan, mungkin ada adik Morosaka, juga perlu tahu bahwa kita masuk ke sini, kita canangkan bersama dengan wakub dan seklem, kebetulan seklem yang lama waktu itu, tapi kemudahan seklem juga mendukung apa yang kita rencanakan, bahwa tidak ada istilah Taruna tingkat 5 di sini. Yang ada adalah Taruna tingkat 4. Jadi Taruna tingkat 4 yang sekarang didewasakan benar. Kemudian para pengasuh, di bawah pimpinan Kolonel Arief, sebagai komandan resimen, hanya akan sedowing saja di belakang. Memberikan masukan, kalau salah, memberikan kritik, memberikan koreksi, tetapi intinya yang mengerjakan banyak hal di sini adalah resimen Kors Taruna. Jadi sekali lagi, adik-adik Morosaka, beratasena, terima kasih atas yang kalian berikan kepada Alma Mater, kepada resimen Kors Taruna, gunakan ini semaksimal mungkin untuk melengkapi mekanisme belajar kalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin Angkatan Laut, bahkan pemimpin Indonesia ini di masa depan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan selanjutnya, dan selamat menikmati dan menghormat Gubernur AL Gidanti oleh perwakilan AL 42 dan Bancang Kortar untuk melaksanakan penanda tangan berita acara. dan selanjutnya penyerahan secara simbolis kunci gedung dan Bancang Kortar oleh perwakilan AL angkatan 42 kepada Dan Bancang Kortar Sermatutar Pelaut Alang Triesti. Mari kita beri aplaus yang beri penyerahan secara simbolis kunci gedung dan Bancang Kortar dari Alami AL 42 kepada Dan Bancang Kortar. Terima kasih selanjutnya yang berkenan dengan hormat kepada Gubernur AL dan perwakilan Alami AL 42 untuk kenali ke tempat. Dan selanjutnya disilahkan kepada Bancang Kortar untuk menyampaikan kesan-kesan. Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Gubernur Akademi Anggata Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alam Syah S.E.M.M. Terhan Yang kami hormati Wakil Gubernur Akademi Anggata Laut Yang kami hormati pula Sekretaris Lembaga Akademi Anggata Laut beserta seluruh Bejabat Utama Akademi Anggata Laut Dan yang tidak terlupakan yang terhormat kepada seluruh Abiduren Akademi Anggata Laut Angkatan ke-42 Kami mengucapkan Terima kasih banyak Atas Sumbangsi yang telah diberikan Semata-mata bahwa Apa yang telah diberikan Akan menjadi sebuah kepercayaan Yang pastinya Kepercayaan yang akan kami jaga Akan kami pelihara Di tempat gedung mengkortar inilah Kami akan memanfaatkannya Dengan sebaik mungkin Mengutip yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bahwa bagian Bahwa mengkortar Resimu Kostorna Adalah bagian Dari Mekanisme Dalam pembentukan Karakter kepemimpinan Kepemimpinan kelak Yang akan menjadi generasi Yang meneruskan Masa depan TNI Angkatan Laut Jadi kami ucapkan Terima kasih banyak Kepada Senior kami Alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-42 Atas Pemberian berupa Renovasi gedung Resimen Korp Staruna Yang dimana Renovasi gedung Mengkort Staruna ini Akan kami menfaatkan Dengan sebaik mungkin Untuk meningkatkan Performa kinerja kami Untuk mewujudkan Apa yang menjadi Cita-cita Dan idealisme kami Yaitu Bersama dengan Akademi Angkatan Laut Mewujudkan Melahirkan Generasi Masa depan Perwira TNI Angkatan Laut Kami berterima kasih banyak Setelah sekian lama Kami sebelumnya sudah sempat Menyampaikan Terkait Usulan Terkait pembangunan Ulangi Renovasi gedung Kortar Dan Alhamdulillah Terima kasih dari Bapak Gubernur Mengapresiasi hal tersebut Dan Mewujudkannya Melalui Aluminus Akademi Angkatan Laut Angkatan Kapal 22 Sehingga gedung Mengkortar kami Sekarang dalam keadaan Yang jauh lebih baik Jauh Jauh lebih modern Dan bisa kami Daya gunakan Untuk meningkatkan Kinerja kami Dan semoga Kedepannya Akan kami Wariskan Kelak kepada Junior kami Tentu dalam keadaan baik Dalam keadaan Siap untuk digunakan Dan siap untuk dipakai Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Terima kasih kepada Dan Menkortar Atas kesan-kesan Yang telah disampaikan Selanjutnya silahkan Untuk kembali Ketempat Dan hadirin yang Berbahagia Acara selanjutnya Prosesi Penghuntingan Pita Sebagai tanda Diresmikannya Gedung Menkortar Selanjutnya Berkenan dengan Hormat Kepada Gubernur Akademi Angkatan Laut Dijampingi oleh Perwakilan Alumni AL42 Dan Dan Menkortar Serta Perwakilan Taruna Wanita Berkenan untuk Melaksanakan Prosesi Penghuntingan Pita Dan selanjutnya Berkenan dengan Ijim Berkenan kami Pandu Untuk Melaksanakan Prosesi Penghuntingan Pita Berkenan untuk Wakil Gubernur Untuk Melampingi Dan kami Hitung Satu Dua Tiga Mari kita Mari kita Beri Applaus Yang Maria Prosesi Penghuntingan Pita Sebagai tanda Diresmikannya Gedung Menkortar Dan selanjutnya Berkenan dengan Hormat Kepada Gubernur Wakil Gubernur Sekretaris Lembaga Beserta Para Duitur Berkenan untuk Melaksanakan Penunjauan Gedung Menkortar Terima kasih 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 Untuk mengabadikan momen istimewa pada siang hari ini, kami undang dengan hormat kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Lembaga, para Direktur, Komandan Resimen, dan K.O.P. Sejar, serta perwakilan alumni AL42, perwakilan Baratasena, dan perwakilan Taruna untuk foto bersama. Terima kasih. 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 Bila kau yakin itu pasti akan terlalu Hai nona manis biar kau lah bumi berkuasa Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat Tapi takdir pun tak mungkin selalu sama Coba cobalah tinggalkan sejenak hanggang lu Esok kan masih ada Esok kan masih ada Apalah artinya sebuah deretan Bila kau yakin itu pasti akan berlalu Hai nona manis biar kau lah bumi berputar Menurut kehendak yang kuasa Sangat berat Tapi takdir pun tak mungkin selalu sama Coba cobalah tinggalkan sejenak hanggang lu Esok kan masih ada Esok kan masih ada Esok kan masih ada Menurut kehendak Terima kasih 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hati yang tak pernah kumiliki Yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta Aku tahu engkau sebenarnya tahu Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan rasa cintaku Di balik topeng persahabatamu yang palsu Kau jadikan aku merasa sepi Bertahun lamanya cinta sendiri Mungkin memang Mungkin memang Ternyata tahu Tapi kau memilih seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan rasa cintaku Di balik topeng persahabatamu yang palsu Kau jadikan aku kekasih bayangan Untuk menemani sah Untuk menemani sah kau merasa sepi Bertahun lamanya Ku jalani kisah Ku jalani kisah Cinta sendiri Aku tahu engkau Sebenarnya tahu Sebenarnya tahu Tapi kau memilih Seolah engkau tak tahu Kau sembunyikan rasa cintaku Di balik topeng persahabatamu yang palsu Kau jadikan Kau jadikan aku Pertahun lamanya Ku jalani kisah Cinta sendiri Kau jadikan aku Tidak 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 aku Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Bersama Terima kasih telah menonton Coba Coba Hanya sekedar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiba Terima kasih telah menonton 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 Cintamu dan kini hanya adaku Dan dirimu sesaat di keabadian Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah Perasaanmu, rindumu, suruh cintamu Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah Perasaanmu, rindumu, suruh cintamu Dan kini hanya ada aku Dan dirimu sesaat di keabadian Terima kasih Mari kita beri pulau siang meriah sekali lagi Max and Friends Menghibur kita untuk menikmati makan siang pada hari ini Dan hadirin yang kami hormati Sebagai acara tambahan Dan sebagai wujud ungkapan rasa syukur Dalam pengabdian 25 tahun Akademi Angkatan Laut Angkatan 42 Akan dilaksanakan dengan pemberian taliasi Untuk itu kami undang dengan hormat Kepada Kapten Purnawirawan Aziz Tukimin Peltu Marinir Wisma Darmaja PNS Sugianto dan PHL Zaini Untuk tampil ke depan Dan selanjutnya kami mohon dengan hormat Kepada perwakilan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan Angkatan 42 Berkenaan untuk menyerahkan taliasi Dan penyerahan taliasi Dari perwakilan alumni AL Angkatan 42 Kepada Kapten Purnawirawan Aziz Tukimin Mari kita beri aplaus yang meriah Dan selanjutnya penyerahan kedua Taliasi kepada Peltu Marinir Wisma Darmaja Dan selanjutnya penyerahan secara simbolis Kepada 25 PHL Dari alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-42 Dan selanjutnya mohon berkenan untuk foto bersama Dan terima kasih pemberian taliasi selesai Selanjutnya disilahkan dengan hormat Untuk kembali ke tempat Dan hadirin yang berbahagia dengan berakhirnya pemberian taliasi Maka usai sudah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini Kami atas nama panitia Pembawa acara dan pendukung acara mengaturkan terima kasih Dan mohon maaf atas segala kekurangan Akhir kata dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Om Santi 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 Om Red Dharma Santi Terima kasih 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 Terima kasih